Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah biologi dasar dengan tema atau topik siklus sel dan reproduksi sel disini reproduksi sel itu berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan sel sedangkan proses reproduksi sel merupakan bagian integral dari siklus sel kemudian siklus sendiri dimulai dari saat pertama kali terbentuk dari sel induk yang membelah hingga pembelahannya sendiri menjadi dua sel disini ada peta konsep bahwa pembelahan sel itu dibagi dua macam yaitu langsung dan tak langsung contoh dari langsung adalah amitosis kalau tak langsung contohnya adalah mitosis dan meiosis disini ada siklus sel jadi siklus sel itu berbentuk seperti piksa ya kalau dilihat di PPT jadi siklus sel ini mulai dari fase G, fase S, fase G2, dan fase M jadi fase G disini adalah fase G pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer kalau fase S disini adalah fase dimulainya sintesis DNA kalau fase G2 adalah fase persiapan pembelahan sel kemudian ke mitosis mitosis ini adalah fase pembelahan sel kemudian dari mitosis ini kalau sudah melakukan pembelahan sel maka dilanjutkan ini ada sitokinesis contoh dari reproduksi amitosis yaitu reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahapan tahap pembelahan sel yang kedua pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik misalnya pada bakteri, ganggang biru, atau alga yang saya contohkan disini fase sel eukaryotik ditemukan pada amuba nah ini termasuk gambar amuba amuba ini berbentuk seperti amupoid disini ada inti sel kemudian ini adalah dinding sel dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel kemudian ada membran plasma membran plasma ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam sel kemudian disini ada kromosom setelah ada bentuk amuba kemudian lanjut ke pertumbuhan berlanjut dari sel yaitu duplikasi kromosom akan bereplikasi menjadi dua kromosom dari amuba kemudian dari kromosom amuba tersebut pembelahannya mau menjadi dua sel atau pembelahan menjadi dua sel yaitu kromosomnya terdapat di satu membran sel satu kemudian kromosom kedua terdapat pada kromosom yang kedua setelah itu dari proses pembelahan ini kemudian amuba ini akan menjadi dua sel yaitu sel satu dengan sel yang lainnya ini contoh juga pada pembelahan sel eukaryotik contohnya adalah pada kromosom bahwa sel eukaryotik memiliki kromosom sebelumnya duplikasi setiap kromosom memiliki satu molekul tunggal yaitu begitu direplikasi maka kromosom terdiri dari dua sister kromatid yang dihubungkan oleh kohesi sister kromatid yaitu setiap kromatid mengandung satu molekul DNA dari satu molekul DNA tersebut maka proses mekanis memisahkan kedua sister kromatid menjadi dua kromosom dan mendistribusikan keduanya ke dua sel anakan ini contoh dari pembelahan sel prokaryotik yaitu pada bakteri basillus ini adalah contoh dari bakteri pembelahan binar maka dari sini replikasi DNA dan elongasi pada sel bakteri kemudian dinding sel dan memberan plasma akan mulai membelah menjadi dua dan kromosom tersebut sudah ditempatkan pada sel membran satu dan sel membran kedua kemudian septum terbentuk dan DNA terpisah dan sel terpisah menjadi dua disini setelah kita lanjut ke amitosis ada mitosis mitosis tadi adalah pembelahan sel yang melalui tahapan-tahapan ciri-ciri dari mitosis yang pertama adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya yang kedua proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh makhluk hidup kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet yaitu sel kelamin tahapan-tahapan pada mitosis yang pertama adalah ada interfase yaitu fase istirahat kemudian ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase yang keempat antara tahap telofase ke tahap profase maka terdapat masa istirahat sel yang dinamakan dengan interfase nah ini termasuk tahapan mitosis tahapan mitosis ini mulai dari interfase jadi interfase ini adalah ciri-cirinya yang pertama selaput nukleus membatasi nukleus yang kedua nukleus mengandung satu jadi terdapat satu inti sel kemudian dewa sentrosum ini telah terbentuk melalui replikasi sentrosum tunggal pada sel hewan itu setiap sentrosum memiliki dua sentriol kemudian yang kelima kromosom yang duplikasi selama fase S tidak bisa dilihat secara individual karena belum terkondensasi selanjutnya tahap profase profase ini adalah kromatin dalam nukleus mulai terkondensasi dan terlihat sebagai kromosom yang kedua nukleulus menghilang yang ketiga sentrosum mulai bergerak ke ujung nukleus yang berlawanan dan satu benang mikrotobul mulai terbentuk selanjutnya ada prometafase kalau prometafase ini adalah selaput nukleus terfragmentasi yang kedua mikrotobulus ini menjulur dari masing-masing sentrosum yang ketiga kromosom semakin terkondensasi dan masing-masing kedua kromatit ini memiliki kinetokor metafase kalau metafase ini secara gambarannya adalah kromosom sejajar dengan lempeng metafase jadi sejajar dan pengaturan ini memastikan bahwa setiap sel anak menerima satu salinan kromosom selanjutnya ada anafase kalau anafase ini adalah kromosom mulai membelah menuju kutub masing-masing dan anafase ini merupakan tahap mitosis yang paling pendek terakhir ada telofase kalau telofase ini dua nukleus anakan terbentuk dalam sel yang kedua selaput nukleus mulai muncul dari fragment-fragment selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lainnya dari sistem endomembran pembelahan sitoplasma biasanya sudah berlangsung cukup jauh pada akhirnya telofase ini sehingga kedua sel anakan muncul tak lama setelah mitosis berakhir nah ini gambaran dari mitosis pada sel tumbuhan kalau dicontohkan kalau dipraktikum adalah pada bawang merah selanjutnya ada proses meosis kalau meosis ini terdapat dari dua tahapan yang pertama meosis 1 kemudian yang kedua ada meosis 2 jadi meosis 1 ini ada provase 1 metafase 1 anafase 1 telofase 1 kemudian lanjut lagi ke provase 2 metafase 2 anafase 2 dan telofase 2 pembelahan sel induk dengan jumlah kromosom diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan kemudian yang terakhir ada pembelahan meosis terjadi pada proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin pada organ reproduksi terdapat pada testis atau ovarium nah ini adalah tahapan meosis jadi tahapan meosis itu berbeda dengan tahapan mitosis kalau mitosis itu adalah satu tahapan jadi tidak langsung menuju ke provase 2 kalau di tahapan meosis ini langsung jadi dari provase 1 metafase 1 anafase 1 telofase 1 langsung lanjut ke provase 2 nah seperti contoh disini bahwa disini ciri-cirinya provase 1 itu kromosom mulai berkondensasi dan kromosom homolognya itu berpasangan jadi misalkan disini ada 2 kromatit 1,2, 1,2 lah dia ada berkondensasi dan akan mencari pasangannya masing-masing kemudian yang kedua pindah silang saat kromosom homolog berada dalam sinapsis tergabung erat oleh protein sinapsis berakhir di pertengahan provase dan kromosom sedikit bergerak memisah kalau metafase 1 berarti dia adalah pasangan kromosom homolog tersusun pada lempeng metafase dengan 1 kromosom pada setiap pasangan menghadap ke kutub yang berbeda lanjut ke anafase 1 kalau anafase 1 disini adalah pengurayan protein-protein yang menyebabkan kohesi kromatit di sepanjang lengan dan kromosom homolog memisah lanjut ke habis anafase 1 kemudian lanjut ke telofase 1 disini telofase 1 adalah setiap perubahan sel memiliki 1 sel haploid yang kedua adalah sitokinesis terjadi secara bersamaan dengan telofase 1 membentuk 2 sel anakan haploid yang ketiga pada sel hewan lakukan itu adalah terbentuk penyibakannya lanjut langsung ke provase 2 jadi kalau provase 1 tadi dia adalah satu satu pemembran sel kemudian kalau telofase 1 sudah ke membran sel ada dua lanjut ke provase 2 dari telofase tadi dua membran sel maka sudah terpisah di provase 2 ini jadi aparatus gelendomnya terbentuk yang kedua kromosom masing-masing terdiri atas dua kromatit yang bergabung di sentromer bergerak ke arah lempeng metafase 2 metafase 2 di sini kromosom-kromosomnya berjajar di lempeng metafase kemudian pindah silang pada meosis 1 dua kromatit dari masing-masing kromosom tidak identik secara genetik genetokor kromatit melengkap ke mikrotobulus yang menjulur dari kutub-kutub yang berseberangan nah anafase 2 di sini kromatit bisa terpisah karena pengurean protein yang menggabungkan kromatit-kromatit di sentromer telofase 2 di sini cirinya adalah yang pertama nukleus berbentuk kromosom mulai terurei dan sitokinesis terjadi pada pembelahan sel menjadi satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan masing-masing dengan satu sel haploid kromosom masing-masing dari keempat sel anakan tadi berbeda secara genetik dari sel-sel anakan lain dan juga dari sel induknya nah ini adalah perbedaan sitokinesis pada sel tumbuhan dan sel hewan kalau pada sel hewan itu sitokinesisnya melalui clefix kalau proses ini pememberan sel melipat selanjutnya membuat sel terpisah kalau pada sel tumbuhan maka dinding sel tumbuhan ini membentuk sekat selanjutnya memisahkan menjadi dua sel nah ini peta konsepnya yang tadi dari pembelajaran awal bahwa saya ulangi kembali pembelahan sel itu ada amitosis dan mitosis amitosis tidak melalui tahapan-tahapan contohnya pada amuba bakteri alga dan lain-lain kalau pada mitosis itu melalui tahapan ada mitosis dan meiosis kalau mitosis itu pada sel tubuh kalau meiosis pada sel hewan nah ini juga perbedaan mitosis dan meiosis kalau mitosis itu adalah sel induk DNA mereplikasi dan menghasilkan dua sel anakan kalau pada meiosis ada sel induk DNA mengalami replikasi dan menghasilkan dua sel induk dan menjadi empat sel anakan dari masing-masing sel induk nah ini perbedaan mitosis dan meiosis juga terdapat pada seperti yang gambar tadi sebelum yang saya jelaskan nah ini perbedaan secara singkat pada tabel pada mitosis itu bedanya adalah terjadi pada hampir semua sel tubuh kalau meiosis itu pada sel kelamin atau pembiakan generatif selanjutnya satu kali selama satu daur pada mitosis kalau meiosis ini adalah berlangsung dalam tingkat selama satu daur yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 disini yang ketiga bedanya adalah pembelahan yang memisahkan kromatit serupa atau sister kromatit yang nomor tiga disini meiosis 1 terjadi pembelahan reduksi yang memisahkan kromosum homolog dalam anapasa 1 dan pemisahan kromatit serupa berlangsung selama meiosis 2 selanjutnya di mitosis ini kromosumnya tidak berpasangan kalau meiosis kromosumnya berpasangan disebut dengan kromosum homolog selanjutnya di mitosis itu 1 sel diploid atau 2N menghasilkan 2 sel anakan atau 2N kalau di meiosis 1 sel induk diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan atau 4 sel anakan haploid disini kalau mitosis tidak mengalami mitosis lagi kalau meiosis mengalami pembelahan lagi yaitu yang terjadi pada meiosis 1 dan meiosis 2 kalau mitosis disini beda yang terakhir adalah dapat berlangsung sejak zigot selama makhluk masih hidup kalau meiosis disini adalah pada makhluk tingkat tinggi berlangsung setelah makhluk itu mencapai umur hendak membentuk gamet-gamet ini ada cekpoin dalam siklus sel bahwa cekpoin ini adalah pada fase G1 G2 dan M terima kasih pada penjelasan ini sehingga disini pada fase reproduksi sel kesimpulannya adalah terdapat pembelahan amitosis kemudian amitosis ini berlangsung tidak ada tahapannya kalau pada mitosis dan meiosis terdapat tahapan yang pertama mitosis adalah interfase provase prometafase metafase anafase dan telofase kalau pada meiosis disini ada tahapannya yaitu mulai dari provase 1 metafase 1 anafase 1 telofase 1 kemudian lanjut ke provase 2 metafase 2 anafase 2 dan telofase 2 jika ada pertanyaan dipersilahkan saya akhiri kuliah hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati